Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Ditanya alasan rajin sedekah Jawaban penjual Mipangsit ini menyentuh hati Sahabat sejuta kisah Bersedekah merupakan salah satu ibadah Sekaligus bentuk syukur atas reseki yang telah diberikan oleh sang pencipta Bersedekah tak perlu menunggu kaya atau memiliki harta yang lebih Tetapi bersedekah dapat dilakukan dengan semampunya dan seikhlasnya Sosok penjual Mipangsit bernama Pak Udin berikut ini Patut dijadikan salah satu teladan Pak Udin diketahui rajin bersedekah ratusan mangkok Mipangsit Ketika ditanya oleh seseorang tentang alasannya rajin bersedekah Pak Udin memberikan jawaban yang menyentuh hati banyak orang Berikut kisahnya Dilansir dari akun tiktok galang endeskotwati Akun tersebut membagikan kisah inspiratif dari seorang penjual Mipangsit bernama Pak Udin Perekam video mengungkapkan jika Pak Udin rajin bersedekah Dengan membagikan Mipangsitnya Dalam unggahan video tersebut Pak Udin terlihat memilih untuk duduk di luar Dekat dengan gerupatnya Berdasarkan keterangan unggahan Diketahui video itu diambil tanpa sepengetahuan Pak Udin Melalui unggahan tersebut Pak Udin mengatakan Jika sedekah itu yang penting ikhlas Ia percaya janji Allah di Al-Quran Pak Lik sedekah berapa mangkok Tanya perekam video 100 lebih Jawab Pak Udin Jangan minta ini minta itu Terus hitung-hitungan Begini sedekahnya Yang penting ikhlas karena Allah Allah itu sudah janji di Al-Quran Barang siapa membelanjakan hartanya dengan baik Akan ada gantinya Di surat Al-Baqarah 245 Imbu Pak Udin Perekam video Lantas menanyakan Alasan Pak Udin rajin bersedekah Ratusan mangkok mie pangsit Pak Udin pun memberikan jawaban Yang menyentuh hati banyak orang Jualan mie ayam kan biasa aja Yang sedanglah Enggak terlalu laris Kok sedekah banyak gini Pak Lik Tanya perekam video Sedekah itu jangan menunggu lapang Kalau kita menunggu lapang berarti pelit Jawab Pak Udin Melihat unggahan tersebut Para netizen pun memberikan beragam komentarnya Banyak dari mereka yang mendoakan Pak Udin Agar selalu dilancarkan rezekinya Semoga selalu diberi kesehatan Dan diberi rezeki berlimpah Oleh Allah Tulis akun et Taufik Sopiansah Mudahkan rezeki Bapak ya Allah Jadi pahala bagimu kelak Pak Sambung akun et Aipeh Ya Allah Pak Semoga Bapak panjang umur Dan dilimpahkan rezekinya ya Pak Amin Imbu akun et Ciro Ciro Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!